selamat menikmati teras migrasi SP10 yaitu kita berada di jalur 2 di depannya rumahnya beliau Pak Abu Saudah atau teras migran dari Kabupaten Pamegasan jadi hari kedua kita bisa melihat aktivitas di lahannya beliau membersihkan lahan seluas 1 hektare luar biasa sangat luas sekali dan penuh perjuangan penuh perjuangan yang luar biasa kita akan masuk ke lahannya beliau jadi disini beliau lagi di dalam rumah itu kayaknya suasananya di lokasi jalur 2 pada saat ini mataharinya tetar panas sekali mantap jadi yang penasaran dengan lahannya beliau kita akan keliling masuk ke lahannya oke dan masih sama disini ada Pak Ano yang membantu membersihkan di lahannya ibu Saudah ya saudara 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 aku ya oke dengan anak muda muda tenaganya luar biasa super extra kemarin saya lewat sana tapi janganlah melekuk-melekuk sekarang saya lewat ke yang jalannya yang masih enak ini padi berumur sekitaran 2 bulan lebih mau keluar bunganya seperti ini buah sudah mulai keluar oke beliau adalah transmigran dari pamekasan ibu suwada atau sawda beliau janda beranak mempunyai anak 4 kalau salah 4 atau 3 tapi disini beliau itu sendirian dan mungkin kalau beliau sendiri tidak bisa membersihkan seluas lahan seperti ini dan dengan kekompakan anak-anak muda yang membantu oleh pembersihan di lahan Pak Ano jadi semakin semangat untuk bertahan di lokasi sini ya saudara-saudara ku ya ibu suwada itu harapannya beliau dan beliau itu sedikit-sedikit menanam sayur-sayuran di di jalan karena beliau belum bisa menanam sayuran di lahannya atau di bawah lahannya seluas 1 hektare ini untuk sementara beliau tanam di di jalan oke mantap luar biasa selamat siang Pak Ano selamat siang mas bro mantap ini anak-anak muda SP10 jiwa anu pekerjanya sangat tinggi sekali loh saudara-saudara ku ya jadi biasanya pada malas-malas main hp miring kalau malam ya mungkin kalau siang ya enggak ya oke nah ini mas Adi dan apa satunya itu kok gak kelihatan oh mas Dainul dan siapa itu yang satunya mas Pian wah luar biasa ini yang jemblewati monggo merapat oke luar biasa ini mau rencana mau dibakar kapan ya nanti kalau kering mau dibakar kalau kering kalau air enggak tidak naik tidak naik ya oke mau dibakar nanti biar enggak sama ngumpul di sini ayo mau ngangkat apa oh kayu ini ini mas mau dengar dulu mas ini gerak-geraknya bertancap berpaling ayo luar biasa ini seru dari berbarengan luar biasa luar biasa oke oh ini tinggal ngumpul-ngumpul aja Pak Ana mungkin ini hari terakhir ya ini terakhir berangkat kerja lagi katanya ke kota katanya oh anak muda-muda itu oke luar biasa mantap kalau yang kayu-kayu yang disana itu dibiarkan aja Pak Ana yang mana yang mancap-mancap itu yang disana itu itu nanti dulu kita di senso dulu yang itu kita berhubung oke nanti kalau yang itu nanti lama-lama kan jabuk sendiri oke langkut di senso lah secara pelan-pelan oh secara pelan-pelan gitu oke alhamdulillah sudah agak luas ini oke ini luar biasa loh seru-seru aku ya luas sekali sampai ke sana dan mungkin nunggu kering aja yang disana-sana itu yang dikumpulkan ya Pak Ana ya iya nah itu sudah dikumpulkan semua oke segera nanti kita semprot sama racun lah untuk biar enggak terlalu tumbuh rumputnya lagi oh gitu iya oke karena kalau disemprot itu tumbuh lagi nanti rumput mungkin-mungkin kita persiapkan dari sekarang nanti tanam-tanam bulan-tanam bulan sepuluh lah ini kita tanam nanti bulan sepuluh mau tanam lagi jadi kita persiapkan dari sekarang oke biar enggak terlalu apa namanya kita kerepotan lah untuk tanam padi nanti kalau oke pas waktunya kan kalau kita persiapkan selanjutnya oke tebar bibit kalau sudah bersih lainnya kita tebar bibit lagi bertanam kalau tebar bibit duluan baru kita bersih-bersih walahan mungkin ya jadi itu bibit tua ini ngomong-ngomong padi yang sudah hidup ini umur berapa ini Pak Ana sekitar 65 hari kalau udah 75 hari 75 hari lah ini berarti 2 bulan ya udah 75 hari saya lihat tadi kok sudah ada yang keluar benihnya kalau sudah satu ya mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu lagi eh 15 hari lah mungkin sudah banyak buahnya keluar sudah banyak keluar oke berapa kali pemupukan pemupukan Pak Ana kalau ini cuma 1 kali ya 1 kali 1 kali kan sebenarnya kita cuma lihat kondisi dan situasinya di sini kalau kita terlalu banyak pupuk kemudian pupuk masih hanyut oke jadi kita harus perlunya untuk biar untuk pertumbuhan aja dulu untuk pertumbuhan dulu kemungkinan kalau nanti sudah ketanggul-keliling mungkin bisa mungkin bisa kasi-kasi apa stabil ya untuk umurnya kayaknya di bagian jauh 3 kali 2 kali di pupuk oke oke mantap ini sudah 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 huh ini sampahnya sudah di sini semua ini oke oke nah ini kayaknya akarnya sampai kesana-sana ya Pak ya akar beringin ya kita sudah bisa ini kan nanti kalau sudah memang apa kamu busuk sendiri akar nanti kalau kita busikan hmm pakai aja wanya biar kedengeran dicepretkan kita sambil bersihkan sedangnya kan dulu kayak tempatku akar dungun dicepretkan ya akar dungun oke 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 siap kayak akar dungun dulu yang dulu mungkin 3 tahun sudah hilang sendiri oke makanya kita jangan musingkan apa kayak akar-akaran itu kan nantinya ah senanya hancur sendiri oh hancur sendiri nah kita menunggu waktu aja misalnya sambil tanam sambil kita menunggu waktu ini kemarin di sini memang menumpuk di sini atau dikelumpukan atau dikumpulkan di sini ya sebagian sebagian semua dikumpulkan di sini kalau memang di kemarin juga sudah ada oke kalau kita kumpulkan di sini biar kayu itu nanti kebakar lah oke kalau tidak dikumpulkan begini susah bakarnya oke mau kemana mas istirahat iyalah panas oke minum degan enak kalau ada baik mana kelapa tapi mas kecil beli buahnya oke dan di lahan jendengan seperti apa pak lahan jendengan sana kalau prosesnya sekarang ini sebagian proses untuk persiapan tanam padi juga ya tanam padi mungkin bulan empat kita tanam di belakang oh bulan empat bulan depan berarti pak ya bulan depan kita sambil berpisilan dulu oke sambil nebas-nebas apa kayak jerami-jerami toh oke nanti baru kita racun kembali oke tapi sudah mulai penyemayan pak sudah-sudah kemarin sudah hambur bibit kemarin hambur bibit oke jadi 20 hari lagi mungkin lah 20 hari 25 hari kita tanam mungkin sudah tanam lagi oke kita tanam ini sudah jam 3 mungkin anak-anak muda itu kemasan panas betul oke mantap tinggal pembakaran aja sudah-sudahku disini dan mungkin kalau ibu swadah ini mempunyai tanggul itu bisa tanam-tanam seluruh sayuran di lahannya saya lihat tadi di jalan-jalan itu ada sedikit tomat yang ditanam kayaknya beliau itu semangat betul kalau memang ada tanggul di lahannya oke mantap cuman kalau masalah tanggul kita belum bisa membantu yang punya sekarang karena sudah kita kerepotan juga sendiri di lahan kami juga jadi kita bantu satu hari katanya tempatnya bu sawdah dua hari tempat sendiri oke satu hari disini dua hari disana jadi kan dari awal membantu bu sawdah ya buka lahan mulai nanamnya dari awal dia datang oke dari mulai bersibir disitu sampai sekarang sampai sekarang oke mantap luar biasa Pak Ano itu beliau itu yang pernah takjak left dulu itu loh saudara-saudara ya Pak Ano jadi kemarin jadi kemarin ada yang komentar itu betul sekali oke mantap ini kalau kayunya bisa dipikin kayu bakar untuk dapur mungkin diambil ya ini sudah dibakar disitu saya mencoba di atasnya ini kalau bisa kesitu saya naik kesini susah inilah suasananya kita lihatkan suasananya disini kok saya lihat ada kayu dungun ya Pak disitu Pak kalau disini kayaknya tidak ada itu itu kayak apa itu kalau yang itu di luar lokasi ya oh di luar lokasi ya bungun itu luar lokasi sudah tak kira masih ibu saudah bukan itu ibu saudah atau suadah namanya saudah 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 masalahnya saya tidak melihat berkasnya susah sibuk nyamanya oke 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 ini andai kan kalau ditanamin kelapa dingin ya Pak disitu pelakang pelakang mungkin nanti tiap tapi sama monyet tidak ada ada tapi kalau kita mau tangan tidak tidak terlalu kalau kita memikirkan masalah sama mungkin kita tidak bisa tanam ya kayak tikus monyet dan sebagainya nah kita berbicin yang penting kita tanam dulu masalah panen nanti di belakang nah begitu kalau tidak tidak begitu kita tidak bisa panen cuman kita memilikan apa air hamah dan hamah dan hamah ujung-ujungnya nol betul kebanyakan seperti itu kenyataan kebanyakan begini logikanya itu banyak orang banyak ceritanya tapi nol kerjanya prakteknya tidak ada nah kebanyakan begitu itu kenyataan di lapangan tidak penting kita jendengan kan yang paling aktif di lokasi mungkin bukan ya mungkin masih banyak lagi yang salah satu lah jendengan ya salah tapi banyak lagi pemberangkatan pertama sekitar 154 kakak 52 90 jiwa 92 jiwa semuanya sekarang nah itu kan belum tentu yang paling aktif kan masih banyak warga lain yang masih aktif tapi kita tidak tahu yang mana selama ini jendengan tanam padi dari dari 0 sampai sekarang tanam padi tidak berhasilnya tidak ada berhenti biar sedikit sedikit tiap adalah satu karung dua karung untuk panenan jadi disela-sela kesibukan saya disini pas habis tanam padi istri saya mungkin yang merawat padi nanti saya keluar cari pembeli lautnya kalau tidak begitu kemana kita bisa animasiya disini tidak bisa memanjang kakinya hidupannya harus biar pandai mengatur waktu setiapnya itulah kita sore hari di pengukiman tersimigrasi di jalar 2 kita di lanyan ibu saudah dan saudah nah itulah jadi kita bisa melihat suasana seperti ini luar biasa ini saudara-saudara luar biasa bersihnya biasanya banyak yang berkomentar apa yang luar biasa luar biasa bersihnya oke dengan berapa bulan ditempatkan disini beliau tergolong nomor berapa ya dua satu nomor satu yang membersihkan lahan yang paling luas ya yang empat kakak itu mantap ini sebelah banyak kelapa lahannya pak rebu ini sebelah sini oke mantap kalau di belakang sana itu lahannya siapa itu pak kok ada kelapa di sana mungkin lahan lahan anu air masih lahan pemerintah ya katanya tahun depan ada penambahan lagi mungkin di belakang boleh ke lanjutkan melihat sebentar aja silahkan ini akan mulai istirahat kan bentar lagi di jepit aja dipijat hidungnya yang di atas nah kan satu-satu ada sudah mulai buah ini mungkin setelah satu minggu lagi mungkin boleh berbual jadi semua ini kan sudah sudah buntik semua ini saya lihat tadi disitu ada tidak keluar buahnya mungkin besok lusa kalau disemprot mungkin oh iya tadi saya di hingga belaran sangit itu waktunya ini tahun kemarin kalau biasa bulan-bulan 3, 4, 5 itu walang sangit panas panas panasnya hebat hari ini berbeda dengan hari yang kemarin ini dari pagi sampai sore ini panas luar biasa di Kalimantan utara oke lahannya bapak ini di sebelah sana itu kita lihat lahannya beliau sambil berjalan kita ada suasana di pinggir rumahnya beliau ibu saudah soada mungkin istirahat di dalam dia beliau dibalik di dalam istirahat mungkin beliau juga anu ya micat dia iya lihat di belakang saya biar enggak silau saya lihat tanggul aja ini suada suada ya ini suada ya mungkin sudah ada 3 tahun lebih ini oh 3 tahun lebih oh ini yang panen kemarin itu Pak sampan ini mantap ini luar biasa itu tidak bersih sekali lewat mana pak lewat tanggul lagi oke oke mantap oh lanjut dengan berdekatan dengan anu ya sungai ya paret sekunder nah disini kendalanya kita kan disitu kan adanya jebok jadi kita belum bisa menanggul nah saudara-saudaraku kita sudah berada di lahannya Pak Ano kita melihat suasananya seperti ini dan disebelah sini sudah selesai dipanen ya Pak ya betul tinggal pembersihan ini tinggal pembersihan tinggal pembersihan oke yang sedang mau diaret di ini sebelah ini 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 bibit impari apa ini Pak impara oh impara ini dan berapa kilo kemarin jendengan seluas seperti ini kalau ini mungkin 5 kilo 6 10 kilo 10 kilo 10 kilo kalau nyemainya jendengan yang untuk persiapan dimana ada di belakang coba lihat di belakang sana nah ini kendala kami untuk penanggulan jendengan kok seperti ini ini kendala kendalanya jadi air dari sini dari sini juga dari belakang Pak itu longsor cuma kita disini kan nekatnya yang penting kita nekat tanam padi kalau nanti kedepannya kita tidak tahu mau ditanggul sama penurit katanya ini tanahnya seperti ini ini longsor ini air kegerus ke sini nah seperti itu beliau ada upaya ini kayu-kayu ini upaya yang jendengan untuk menahan iya mungkin sudah tahun kemarin kita sudah tidak kuat ya kita pasrah dulu kita pasrah dulu ada bekas itu tanggul-tanggulnya oke mantep luar biasa luar biasa mana pak ini pak baru mungkin baru baru kemarin saya semai ini luas betul ini saya garap 2 hektare sama punya tetangga oh 2 hektare yang garap betul 2 hektare mantap ini ini persiapan untuk tanam tahun ini ya pak bulan ini bulan depan bulan depan itu ini berapa kilo pak ini sekitar 12 kilo 12 kilo oke luar biasa ini kayaknya agak tinggi di sini apa tenggelam ya pak masih tenggelam tetap tenggelam masih tenggelam sekarang kita berada di paling ujung sendiri hampir ujung di lahannya pak ano transmigran dari ngawi dan tadi itu transmigran dari kabupaten pemegasan beliau dari awal membantu tenaga sebisanya beliau kadang di sini kadang di sana karena beliau janda jadi tenaga pun ya terbatas begitu oke lah pak ano ya terima kasih waktunya jadi pokoknya jenengan terus selalu semangat semangat untuk membimbing siapa ibu suwadah amin mudah-mudahan dikasih panjang umur kesehatan mungkin saya bisa membimbing ibu saudah amin oke kelapan ayah oke jadi terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya yang sudah hadir di video kali ini kita hari kedua melihat lagi kegiatan yang berada di lahannya ibu suwadah atau siapa saudah ya saudah transmigran dari pamekasan kabupaten madura yaitu pulau maudura jadi beliau adalah janda yang lanjut usia lanjut usia saudara-saudara karena tenaga tidak mungkin menggarap seluas satu hektare seperti itu dan medannya banyak kayu yang di lahan beliau saudara-saudara dan beliau itu juga mencicil sedikit demi sedikit menanam apa sayuran di jalan ya pak naya betul-betul oke sekian saya giri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe youtube kami dan sebarkan video ini like-nya diaktaskan saudara-saudara aku ya sekian sekian saya giri dan dari Kalimantan Utara masing-masing beran mengabarkan selamat menikmati